Selamat malam, Jemaat sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan kami ingin menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah kudus-Mu yang berbicara ke dalam hati setiap kami. Kami rindu firman-Mu, boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan juga berkenan memberkati kedua hamba-Mu. Pakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan memuliakan namamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan mengangkat satu tema mengenai Spirit of Incarnation in Spiritual Friendship. Kita akan sama-sama membacakannya dari Yohanes 15, 12-17, Indonesia dan Mandarin secara bersama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepada. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak-Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui, budaya Yunani dan budaya Romawi itu sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan Tuhan Yesus menggunakan kedua konteks dari budaya ini dalam banyak pengajarannya. Demikian juga dengan kata sahabat dalam Yohanes 15 ini. Dalam budaya Romawi, kata persahabatan itu umumnya mengacu pada relasi pihak bawah dengan pihak atas. Pihak bawah itu disebut klien. Yaitu yang menerima manfaat. Dan pihak atas itu disebut patron. Yaitu yang memberikan manfaat ataupun perlindungan. Perlindungan ataupun manfaat yang klien dapat dari patron itu bisa dalam berbagai hal. Baik dalam hal sosial, politik maupun ekonomi. Namun persahabatan baru bisa terjalin kalau patron itu mau menyembuk tangan daripada si klien. Dan penerimaan patron terhadap uluran tangan persahabatan si klien itu tidak terlepas dari kesedihan klien itu untuk terlebih dulu mengkomitmenkan dirinya. Baik loyalitas maupun kesetiannya itu kepada patron. Jadi dalam relasi persahabatan ini ada unsur ekspektasi dan obligasi. Sementara dalam budaya Yunani, sahabat itu justru diperlakukan seperti second self. Tapi tidak melebihi diri sendiri. Dan amazingly, dua konsep ini terpadu dan ditransformasi menjadi satu konsep persahabatan ilahi yang indah dalam Yohanes 15 ini. Nah, perpaduan ini sudah terlihat mulai dari ayat 12 dan 13. Pada ayat 12, Tuhan Yesus memberikan perintah. Perintah hanya bisa diberikan oleh yang di atas kuasanya kepada yang di bawah kuasanya. Ini mengekspresikan posisi Tuhan Yesus itu sebagai Sang Patron. Ini mengekspresikan posisi Tuhan Yesus itu sebagai Sang Patron. Ini mengekspresikan posisi Tuhan Yesus itu sebagai Sang Patron. Sang pemberi manfaat. Namun berbeda dengan konsep persahabatan Romawi. Sang Patron, yaitu Tuhan Yesus itu tidak menunggu uluran tangan kita yang membutuhkan pertolongannya. Justru dialah yang terlebih dulu mengulurkan tangan persahabatannya kepada kita. Jadi berbeda dengan konsep, juga berbeda hanya dengan konsep Yunani. Tuhan Yesus bukanlah seorang sahabat yang hanya memperlakukan kita seperti dirinya sendiri. Ia memperlakukan kita melebihi dirinya sendiri. Ia menempatkan hidup kita di atas hidupnya. Demi untuk menolong kita, ia rela meninggalkan tata kemuliaannya, bukan? Ia rela mengorbankan nyawanya. Bahkan ketika kita masih seterunya. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Romawi dan Yunani itu fokusnya pada diri sendiri. Tuhan Yesus itu fokusnya pada kita. Ingat ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, posisi kita itu adalah seterunya, bukan sahabat. Karenanya ayat 13 itu harus dilihat sebagai perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bukan semata-mata sebagai satu pernyataan. Karena kalau dilihat sebagai satu pernyataan, maka ayat 13 ini bermasalah. Karena bukankah lebih besar kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada musuhnya? Dan itulah yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bukan? Kematiannya bagi kita itu adalah ekspresi kasih terbesar yang tidak bisa disejajarkan dengan kematian manusia, bahkan bagi musuhnya. Kenapa? Karena di dalam permusuhan yang terjadi di antara sesama manusia, bagaimanapun dua pihak itu bersalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berada pada posisi yang bersalah terhadap kita. Dari aspek ini kita bisa melihat bahwa ayat 13 ini sebenarnya adalah ekstensi dari perintah Tuhan di ayat 12. Yaitu untuk saling mengasihi. Bukan dengan standar kasih dunia. Tetapi dengan standar kasih ilahi yang self-giving. Kasih yang memberi diri. Inilah kose persahabatan ilahi yang Tuhan Yesus telah adankan. Bahwa Dia lah yang telah menginisiasi terlebih dahulu persahabatannya dengan kita. Dengan suatu nilai persahabatan yang berani berkorban diri demi kepentingan kita. Dan ekspresi kasih Tuhan yang mementingkan kepentingan kita ini juga bahkan terlihat dari bagaimana Tuhan Yesus menggunakan posisinya sebagai pattern untuk memberikan perintah pada kita. Karena perintah yang Tuhan Yesus berikan itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi untuk kepentingan kita. Nah pernyatanya di ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini tidaklah menyatakan bahwa jika kamu tidak berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu bukan sahabatku. Ini bukan satu pernyataan jika maka. Keputusan Kristus untuk memilih kita menjadi sahabatnya itu telah dilaksanakannya melalui kematiannya. Tidak ada yang bisa membatalkannya lagi. Tidak juga oleh kebebalan kita yang tidak mengutat padanya. Penebusan Kristus itu bersifat sempurna dan kekal. Tidak akan berubah. Artinya setiap orang yang percaya kepada yang sebagai juru selamat itu adalah sahabatnya. Dan iman percaya itu datangnya dari roh kudus. Itu adalah anugerah. Dan anugerah keselamatan hanya diberikan kepada umat pilihan. Ini yang ditegaskan di ayat 16. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lantas bagaimana ayat 14 ini kita bisa lihat sebagai ekspresi kasih Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan berkata, Dan karenanya, ia memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapak kepada mereka. Kita perlu bertanya, kenapa perlu disampaikan kepada para murid. Ini bisa mengacu pada Yohanes 5 ayat 20. Di Yohanes 5 ayat 20 Tuhan berfirman, sebab Bapak mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Karena Kristus mengasihi kitalah, maka ia memberitahukan kepada kita isi hati Bapaknya. Yang juga adalah Bapak kita, bukan? Bapak biologis pun itu selalu memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang menurutnya baik bagi anaknya tersebut. Terima kasih telah menurutkan kepada anak-anak. Termasuk di dalamnya arahan, Perintah, Bahkan disiplin, Semuanya dilakukan karena kasih kepada anak. Kenapa? Karena orang tua ingin yang the best untuk anak-anaknya, bukan? Bukankah terlebih lagi ala Bapak kita? Karena perintah-perintah Tuhan sesungguhnya adalah ekspresi kasih ala Bapak pada kita. Apa tujuannya? Ia ingin kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus sang anaknya. Karena kita juga adalah anak-anaknya. Bagaimana kita bisa tahu caranya jika bukan ala Bapak sendiri yang menunjukkan kepada kita bagaimana caranya? Untuk pakai gadget baru pun ya, misalnya ada gadget baru yang keluar gitu, kita butuh untuk melihat buku instruksinya bukan? Bagaimana menggunakannya? Jika Tuhan tidak memberikan perintah-perintahnya bagaimana bisa hidup berserupa dengan Kristus. Dan jika Kristus tidak diutus untuk memberikan teladan, maka menjadi serupa dengan gambar Allah adalah hal yang mustahil. Bahkan setelah Kristus buka jalan kemungkinan itu bagi kita, Bukankah kita masih bergumul untuk bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus? Disinilah alasan kedua kenapa Tuhan mengharuskan kita menjalankan perintahnya. Yaitu ketaatan. Ketaatan bisa diibaratkan seperti dua sisi dari satu mata uang. Satu sisi tidak bisa ada tanpa sisi yang lain. Sisi pertama, Ketaatan itu ada satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa diproses menjadi serupa dengan Kristus. Satu-satunya jalan. Sisi kedua, Ketaatan juga merupakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Yang diekspresikan melalui kasih kita kepada sesama. Dalam Yohanes 14 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, Aku mengasihi Bapak. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapak kepadaku. Apa perintah Bapak kepada anak? Tuhan Yesus yang diperintahkan Bapak kepadaku. Tuhan Yesus yang diperintahkan Bapak kepadaku. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita ya? Apa perintah Tuhan Yesus kepada kita dalam teks ini? Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus berkata, Silahkan lihat perintah-perintah Tuhan Yesus. Fokus utama dari perintah Tuhan Yesus itu siapa? Manusia. Manusia adalah objek kasih Tuhan. Nah ini ditegaskan kembali di ayat 17. Tuhan Yesus berfirman, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama kita. Karena manusia itu ada objek kasih Tuhan. Untuk manusia lah, Yesus rela mengosongkan dirinya. Karena tuntutan ketaatan kita untuk saling mengasihi itu memiliki tujuan yang juga satu dengan tujuan Kristus mengasihi dan mengorbankan dirinya buat kita. Yaitu keselamatan bagi setiap manusia. Inilah buah yang dimaksud di ayat 16. Berani memberikan hidup kita, demi untuk memberikan hidup kepada sesama kita, kepada sahabat-sahabat kita. Siapakah yang dimaksud sahabat-sahabat di ayat 13 oleh Tuhan Yesus? Dalam kesatuan text ini dengan ayat 16. Dalam kesatuannya dengan ayat 16. Maka perintah Tuhan Yesus pada ayat 13 itu tidaklah terbatas hanya pada orang-orang yang percaya. Namun termasuk juga Mereka yang belum percaya Tetapi yang telah Tuhan Tetapkan Tuhan telah pilih Untuk menjadi sahabat-sahabatnya Siapa mereka? Kita gak tahu Kita gak tahu ya? Karena pentingnya Bagi kita untuk mengasihi sesama Seperti diri sendiri Sebagaimana yang juga telah Tuhan Amanatkan dalam Matius 22 Ayat 39 正如上帝 在 Matai福音 22章 39节 所规定的那样 Ada yang ingat apa isi ayat ini? 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 Ada yang ingat apa isi di rumah? Ada yang ingat apa isi ayat ini? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah ciri persahabatan ilahi. Mengasihi dengan kasih yang berani memberi diri demi keselamatan jiwa sahabatnya. Seperti apa praktisnya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita merefleksikan. Apakah masih bergumul dalam memberikan waktu? Tenaga, harta, hati, untuk mengasihi sesama. Untuk mengasihi sesama anggota tubuh Kristus pun masih bergumul, bukan? Begitu juga halnya terhadap anggota keluarga. Yersi kita bergumul, bukan? Lantas bagaimana bisa menghidupi kasih yang self-giving ini? Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara itu adalah Di slide ada Taat kepada Tuhan. Saya mencoba merangkumnya di dalam satu slide ini ya. Ciri persahabatan ilahi itu adalah mengasihi sesama. Yaitu sama dengan berani memberikan diri demi keselamatan jiwa sahabat kita. Mengasihi sama itu sama dengan Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sama dengan Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Dan di dalam kesatuan proses ini kita akan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti yang telah direncanakan Tuhan bagi setiap kita. Bapak, Ibu Saudara. Bagaimana firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita? Bagaimana masing-masing engkau mau meresponinya? Tuhan sudah berfirman. Tuhan sudah berfirman. Maukah engkau taat? Mari ambil satu menit dihadapan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi kamu berrespon kepada firman Tuhan. Tuhan kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih. Engkau Allah yang mahasabar. Terus menerus engkau mengingatkan kami. Bagaimana kasih-Mu kepada kami. Bagaimana kasih-Mu kemudian kita. Bahkan di dalam perintah-perintah-Mu yang seperti tuntutan yang tidak habis bagi kami. Ternyata itu adalah ekspresi kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau sungguh luar biasa, Tuhan. Tidak ada satu kata pun dari dirimu. Tidak ada satu tindakan pun dari dirimu. Yang tidak menjadikan kami manusia sebagai objek dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar melalui firman-Mu pada malam hari ini, setiap kami boleh diingatkan kembali. Bagaimana Engkau mengasih setiap kami? Bagaimana Engkau mengasih setiap manusia? 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 Kami mohon Tuhan berkenan memampukan setiap kami. Mampukan setiap kami untuk boleh menjadi sahabat-sahabat sejati. Yang berani memberikan diri kami. Tenaga kami. Waktu kami. Harta kami. Hati kami. Untuk boleh mengasihi sesama kami. Yang juga adalah sahabat-sahabatmu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sangat mengen. Selamat menikmati. Terima kasih.